Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman berjumpa kembali dengan Mr. Udin pada video kali ini teman teman saya akan buat satu tutorial yaitu cara membuat background transparan di photoshop jc 2018 nah teman teman disini saya sudah membuat sebuah gambar dan dibelakangnya ini ada backgroundnya lalu bagaimana cara membuat background transparan seperti ini teman teman caranya teman teman kita akan masuk pada layar yang kosong dulu ini sebagai contoh saja teman teman kita masuk di layar yang kosong dulu jadi kita kalau ingin membuat layar kosong ini pertama ya kita klik file kemudian new kemudian setelah itu kita pilih ini ini teman teman biasanya saya pilih yang ini 1280 x 720 piksel kemudian kita klik kemudian create nah seperti itu karena saya sudah punya maka saya tidak perlu membuat dari awal jadi intinya kita sudah masuk pada layar kosong teman teman setelah itu kita pilih gambar kita masukkan gambar disini contohnya kita klik file kemudian place embedded setelah itu kita pilih gambar contohnya gambar saya ini teman teman kemudian kita tekan disini place nah setelah place teman teman kita centang disini kemudian setelah centang teman teman kita masuk disini selection tool kita klik selection tool kemudian kita pilih plus disini ini ada tanda plus setelah itu select subject maka otomatis ini akan menseleksi secara otomatis karena kita pilih select subject setelah itu kita rapikan teman teman kita klik disini plus lagi kemudian kita tekan disini nah kalau sudah rapi teman teman kita tekan ctrl c setelah ctrl c kita ke sini teman teman ini ada tanda mata kita matikan caranya kita klik tanda mata disini nah ini sudah kita select gambar kita kemudian kita bisa rapikan teman teman kita klik plus disini tanda disini ya move tool kita klik move tool kemudian kita bisa rapikan segeranya menceng atau apa ini kita bisa benarkan disini kemudian kita centang nah setelah itu teman teman agar ini background nya disini adalah transparan caranya ini ada background ada matanya kita matikan kita klik disini maka akan muncul background kemudian kalau sudah begini teman teman kita klik yaitu file kemudian save as nah ini ada save as kemudian kita kasih judul teman teman judulnya misalkan foto transparan kemudian select as a type ini yang penting teman teman jadi ini yang menentukan nanti kita bisa transparan atau tidak kita pilih yang png kita klik disini kemudian pilih yang png jadi kalau biasanya kita menyimpan itu dengan format jpg atau jpeg tetapi kalau untuk transparan kita pilih yang png kita klik png setelah itu kita simpan di e teman teman setelah itu save kemudian ok nah sekarang kita lihat hasil kita tadi menyimpan kita cari yang penyimpanan di data e kemudian kita cari foto transparan nah disini teman teman foto transparannya kita klik double sekarang kita lihat hasilnya nah hasilnya seperti ini teman teman jadi ini hasil dari gambar yang sudah kita edit yang transparan jadi nanti hasilnya teman teman akan seperti ini nah itu teman teman cara membuat yaitu background transparan di photoshop cc 2018 nah teman teman bisa mencoba di rumah dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.